Hai pake pake rajun apa untuk mempres untuk mengerontok ke daun Oh pakai kalau disini istilahnya kalau pakai tangan juga pakai pembakar pakai pupuk-pupuk Pupuk NPK sama set-up itu mat kebakar dong kebakar Dormek sama sebangsa Sefa atau ataupun itu berapa kali pakai itu pakai pupuk itu supaya kebakar satu lari sekali kalau Dormek Iya satu sama-sama makanya beda ini habis kurang dari dua dream saya kasih 25 kg untuk pupuk Pupuk NPK sepuluh kilo 15 setah terus Dormek setengah terus-sepah-sepah kue lah-kue 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 tepon itu nanti daun danung kering itu Pak dirontok dengan tangan ya pakai tangan juga oh enggak dia rontok sendiri itu enggak enggak bisa kalau musim kemarau bisa enggak pernah Bapak coba pakai herbicida apa herbicida jarang udah pernah coba belum tak pernah buntuhan untuk rumpes rumpes mau coba nggak Pak enggak enggak satu pokoknya satu pokoknya pakai herbicida Iya kalau ada Bapak Bapak tahu nggak iya boleh nggak papa tapi kalau papanya itu saya juga jadi kita itu masalahnya kan dampaknya itu daunnya itu di samping keriting bahkan mau pulih seperti semula itu sampai satu tahun lebih pakai herbicida apa herbicida jenis herbicida seperti dulu dulu itu Pak Hani dulu itu saya masyarakat ekstar ekstar itu herbicida untuk lumut untuk teh lah itulah dipakai untuk perontok disini saya nyoba pakai perontok itu muncul lah tunas itu jadi besar-besar jadi enggak pakai dormek kalau agak itu nah sekarang kan enggak ada gantinya dormek gitu loh Pak kalau ya ada itu mungkin pakai herbicida kata bapaknya sudah bapak pernah pakai habis tidak enggak warnanya enggak pernah tahu di tunggu setahun iya daunnya keriting juga baru coba belum anu kan pada waktu saya nyemprot rumput kan kena itu lah untuk satu pohon apel itu satu ranting itu itu sudah anu keriting daunnya yang kena aja dua musim bahkan yang tidak yang kena aja kan iya satu pohon apa yang kena aja yang kena aja keriting kering ya kalau pakai perontok pakai herbicida ya Enggak berani tunasnya iya Bapak belum pernah coba ya iya tadi di sana ada pohon-pohon rumah muda ada nggak kesan nanem kemarin kan kemarau terus kemarau enggak tersiram nggak tumbuh eh ekstra itu pak ekstar ekstar itu kalau saya ada walaupun 200 galon itu kan satu galon lima liter harganya satu juta setengah itu dibeli kajimonir semua nggak boleh diberi orang lain di tunai di belikan mobil barangnya kuning ya Iya ada yang kuning ada dua Pak ada yang biru saya masih ikut orang kerja di orang itu saya Pak dari saya semua dulu ya ya kalau ada kalau di coba sampel boleh tuh di spray sampai posin daunis mati RBI apa coba kalau posin kamu aja nanti apa yang ini loh tunas-tunas di ini pakai spray ini kan banyak tunas tunas-tunas yang tunasnya yang enggak ini enggak dipelihara itu loh ya kan karena itu dicoba itu pakai spray mungkin bisa lah ini bisa tumbuh lagi enggak tumbuh bagus enggak ya lah kalau itu pengaruh enggak tumbuh titik tumbuhnya mati ya enggak bisa kan berarti kalau titik titik tumbuhnya bisa bisa bagus kita coba lah yang tua Pak yang tua mungkin tapi kalau ya mungkin harus nyoba ini ya kaneman yang enggak ini karena Herbie nanti kita pakai misalnya separoh ranting ini masuk semua takutnya satu pohon mati semua resikonya disitu juga saya juga belum pengalaman Pak maksud saya pikir saya dapat merombes pakai dipakai macam-macam kalau kalau orang kalau ini orang panen ya Pak tebu ya di Jampung dia sebelum panen tebu itu udah spray itu pakai bisa sudah mati dia panen bawa enggak daun-daunnya dibawa udah pakai mati kan dibakar kalau untuk tebukan ada resiko Pak resiko ada resiko nggak resiko kalau buat pohon apa-apa maksud saya di tebu itu kan memang tidak kalau saya kira kalau apel sama nanas beda jauh ya beda-beda pastilah masalah disini pernah di bawah sana pakai pakai gramason dua musim depan ini ya enggak buah enggak buah enggak buah enggak buah pohonnya banyak yang kering potong juga itu juga pernah pakai itu sudah pernah pakai kermoson ya berarti udah nggak usah coba di BK yang 24D sama Pak 24D itu kalau sedikit kan jadi hormon kan itu pun kebakar kalau sudah ada pengalaman di kermosnya nggak usah ya bahkan tak dulu pernah nah ya 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 lo Terima kasih.